Pemerintah akan mengelontorkan dana sebesar Rp290 miliar untuk penyelenggaraan pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Solo, Jawa Tengah pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Sementara dari ajang Indonesia, para Badminton Internasional 2024, Perwakilan Tuan Rumah, sukses menyabut total 10 gelar juara. Indonesia berhasil meraih 10 gelar juara pada Turnamen Hydro Plus Indonesia para Badminton Internasional 2024 yang berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah. Pada babak final yang berlangsung minggu 22 September, Indonesia mendominasi di sejumlah nomor seperti Tunggal Putri SH6, Tunggal Putri SU5, Ganda Putri SL3 SU5, Ganda Campuran SL3 SU5, dan Ganda Campuran SH6. Pada nomor-nomor tersebut tercipta All Indonesia Final. Dari 10 gelar juara yang diraih perwakilan Indonesia, Leoni Ratri Oktila menyumbang 3 gelar juara dari nomor Tunggal Putri SU5, Ganda Putri SL3 SU5, dan Ganda Campuran SL3 SU5. Peraih emas Paralimpiade Paris 2024 itu menilai ajang Indonesia para Badminton Internasional bisa dimanfaatkan atlet-atlet nasional maupun daerah untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Jawa bersyukur dengan adanya nanti Indonesia Oponi naik ke level 1, saya yakin akan banyaknya pemain-pemain dari luar negeri yang pengen datang ke Indonesia. Nah itu merupakan keuntungan buat atlet-atlet di sini, karena kita bisa bersaing, menambah jam terbang, dan kebetulan itu di Indonesia mungkin bukan hanya pelatas yang bisa turun di sana nanti, tapi atlet-atlet dari daerah juga bisa berpartisipasi.